hai oke kali ini kita akan coba solomara ya guys ya jangan coba solomara dengan satu buat gue kayak gini dan biasanya gue selalu makan baraguan 92 jam dan ini biasanya suka ng-like kalau buka cek ya bahkan bisa DC dihati-hati akhirnya guys ya yaitu status kuat jadi kita coba ya jangan lupa nih ya selalu makan cake lalu makan kue dan disini gua biasanya gua ngelakuinnya solo jadi kayak part itu cuman buat syarat aja biar bisa masuk ke sini aku mau coba yang ke-10 nanti tapi di video selanjutnya gua akan jambah yang level 11 ya sekarang kita harus yang level 10 solo dulu nah biasanya kalau gua selalu pakai pet yang bisa area ya cuman karena PT areanya udah lagi gua crafting jadi langsung aja pakai pet yang melek biar nanti lawan bossnya enak ya nanti di pasang di first strike nih cuman untuk saat ini dikasih support aja udah kalo solomara tuh kalian tinggal diem aja di pojokan kayak gini diem di pojokan kayak gini sampai nanti semuanya sepan kalau gua tuh kayak gitu biar langsung di jebret pakai skill area ini kan udah semuanya kayaknya dan ini warlock ya job gua tau biar tinggal kayak gitu doang guys itulah enaknya kenapa main job yang ada area nya dan sakit ya guys ya biar bisa kayak gitu karena kalau kalian kebanyakan skill single-nya sama deh ngelarinnya ini kayaknya masih satu lagi kalau yang ini Oke ini udah semua tinggal pakai meteor meteor itu paling gede area nya ini tinggal hajar aja kebiasa terlalu oke nah dari sini tuh kita masuk set yang bonus dulu nih kalau kalian mau nyari XP lebih tapi kalau udah ngebet mau ngelawan bossnya udah ngebet mau empat ya bisa di-skip aja gitu terutupan yang masih gendut Kentoro Oh kantoro 93 skill baru ya pada nih staff materi itu naikin aja kalau wizardi lumayan ini udah semua belum eh ya udah ya langsung aja kena meteor tuh sisa dikit tinggal pakai fireblast dah gitu doang guys kalau pakai warlock enak banget kan nah ini tinggal sama mojok dulu biar nanti tinggal satu kali skill aja kayak tadi juga ini tips dari gua kalau misalkan kalian memang temennya udah masuk ya tapi kalau kalian temennya belum masuk jangan nyobain kayak gini jadi eh tetep lakuin dia step-by-step kalau depan sekalian belum cukup takut emang kalian malah mati nanti diturutin oke kita healing-healing manja dulu oke nah kalau yang ini biasanya gua nggak sampai yang akhir karena memang skill si meteornya tuh nggak nyampe jadi kalau nggak salah sampai wave keempat dulu nah ini kan udah ketiga ada di keempat nanti terakhir di belakang sana nah ini yang keempat langsung agak maju buat coba jelasin tunggu sampai meteor udah selesai udah itu meteor ini kan udah mati nih pasti nih Oh ini kelewat satu nih kelewat dua apa-apa kurang geser udah ini tinggal skill area makanya nanti gua kayaknya mau reset job kalau kalau udah level 100 mau ngambil level 100-nya tuh grandmaster jadi gua mau ngambil ada inquirer di 70 terus di 40-nya ngambil tris oke itu dia bos udah mati langsung kita masuk perando bonus ya lumayan XP nih kayaknya bisa dapat satu setengah persen lah ya satu kali marah ya kayaknya kayaknya satu setengah persen ya satu kali marah oke ini udah wave kedua ya gua nggak ngeliat begitu tadi ini tiga harusnya ada satu atau dua kali lagi oke ini kita hajar aja dulu kali ya karena selanjutnya masih bisa kita hajar pakai fireblast kalau sekarang masih ada oke langsung kita masuk ke 5F sama kalau 5F juga karena ini agak besar ya kalau gua biasanya gua kumpulin dulu tetap sama walaupun gak bisa semua biasanya gua diem di sini di pojokan sebelah sini ini kan wave pertama hingga kalian tungguin aja kayak gini ini udah wave ke 3 ya 4 sebenernya dari sini udah bisa mulai sedikit keliling-keliling nah tinggal kita ke sebelah sini dikit fireblast kelar enak banget ya sumpah main grandmaster eh warlock tuh enaknya gitu cuman kalau nggak dikombinasikan sama beberapa job lain kayak gua gini pure ngambil lurus ya karena ada kurangnya kurangnya informasi ketika main di New New World akhirnya ada yang kurang ketika PVP tapi VPE nya enak banget VPE nya buat lawan-lawan monster itu enak banget skill meternya jangkauannya luas banget ini sudah satu wave lagi harusnya oke dari sini kita jadikan mode standby pad nya kenapa mode standby biar nanti kita bisa geser posisi dulu biar si pad nya ini gak kena hit sama boss nya sebenernya biar dapetin bantuan aja sih dari pad nya nah ini kita bisa geser dulu baru kita mulai aktifin si pad nya sambil kita serang boss nya nah kalau warna yang ungu gini itu tuh reflect kalo bisa kalian hit nya di luar nah kalau ada biru kayak gini kalian bisa lari-lari dulu nih karena dia serangan fisikan buat ngebaying time aja tuh biar kalian gak terlalu buang banyak pot kalo udah selar kalian tinggal dapetin lagi kayak gini nah kalau itu kan reflect tuh tau-tau kan kalo kalian didalem ungu-ungunya jadi kalian harus di luar ya guys ya nah kalau udah biru kayak gini nah kalian kalo udah biru kayak gini cabut-cabut aja dulu ngasih waktu boss nya biar dia jalan nah kayak gini tuh tuh gitu cara ngebaying time nya jadi kalian gak harus buang pot banyak apalagi kalo yang job nya ini nya priest bah kalian udah butuh pot kali kita balik toh nah udah segini lagi kita jalan lagi nah set membayang ngebaying time kan kajar lagi tuh jadi gue cuman pake pot kebanyakan yang 10 detik gitu tuh untuk yang floor ini pake yang gedenya tuh kalo mendadak aja eh kalo kayak urgency gitu loh kalo ya kalian bener-bener butuh nah sekali dapet berapa sih di lantai yang ini ini sekali dapet tiket kalo di lantai yang ini itu sampai 100 dapetnya tadi sebelum ini ada pas 20 sekarang dapet 520 berarti satu lantai yang ini aja dapetnya 100 terus oke kita lanjut ke video selanjutnya untuk solo di lantai yang lebih sulit lagi terima kasih terima kasih terima kasih